ya baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat kita semua ya tentu sudah semuanya sudah di download ya data apa namanya dokumen kerja yang kita revisi kemarin karena memang ada problem di paket apa namanya epicalnya dan saya kira hari ini coba kita solving ya dan kita coba jelaskan yang kemarin dan sama posisinya sudah bisa apa namanya running semuanya ya jadi dari data yang kemarin saya coba ulangi dulu untuk awal biar kita sama ini mohon maaf saya ulang lagi suara saya kedengaran ya udah bisa ya denger pak denger pak denger pak baik sudah dibuka ada data apa revisi ya dan ini tampilannya tentu yang pertama yang kita ulang dulu yang belum memulai tolong dipastikan dulu di konsolnya ini sengaja pak dev minimasi ya biar enak anda bisa melihatnya ya jadi saya hanya dua membuka dua jendela dalam hal ini yang pertama adalah kita pastikan tentu memastikan working directory kita untuk tidak asing lagi anda bisa ketik get apa namanya wd ya di konsolnya itu dan dipastikan bahwa apa namanya bracketnya ada nah kita pastikan ini sudah fix semua bahwa ini direktori yang seharusnya yang anda data anda pastikan ada di situ nah kalau nggak sesuai yang pertama dilakukan yang masih belum paham juga adalah tentu kita ambil di apa namanya di tool maaf di session ya di session itu ada set working directory dan anda choose directory dimana data anda anda tempatkan seperti itu nah pastikan nanti gateway dia lagi dan pastikan data itu sudah sesuai nah kalau anda sudah hafal nah tentu list yang perlu di download ini kita ada pastikan kemarin saya kira ada semua ATD first ada PLYR detail summary survival flexible dan heaven oke nah yang pertama adalah yang perlu kita pastikan tentu setelah gateway dia kemarin adalah set working directory oke nah biar nanti kalau ini sudah hafal kan nggak perlu anda klik session lagi tadi apa seperti tadi manual ya session terus set working directory dan choose directory tentu anda sudah bisa ketik disini dan ini tinggal anda running di arcangnya oke oke nah ini yang harus anda ganti makanya pada buat catatannya disini tanda crash disini ganti sesuai working directory oke nah sekiranya anda tinggal bisa running nggak ada masalah dan pastikan ininya udah oke semua nih yang headlight ini sesuai dengan directory anda nah namanya kesalahan kemarin adalah memang directory yang dipastikan itu tidak sesuai dengan dimana data itu ditempatkan nah yang menjadi problem juga adalah karena salah satunya itu tidak memahami dimana data itu nah dan juga ada kesalahan ya mungkin komanya atau bracketnya atau memang tanda kutipnya yang lupa atau memang ada spasi dalam hal ini nah sekarang kita coba ikuti saja biar nanti anda tahu kesalahan dan dimana nah itu di set librarynya ini dipastikan bahwa semua dari yang kita coba apa namanya yang kita coba lakukan mungkin yang pertama sebelum itu anda bisa ada tambahan satu lagi ya karena memang ada kalau kita menggunakan read.dta itu memang dia langsung datanya bisa terambil dari data set yang ada di data.dta itu termasuk juga labelnya termasuk juga value label atau kriteria dari value labelnya nah kalau yang belum terinstall anda bisa copy saja yang label ini nah tentu anda nanti lari ke paket atau paket disini anda klik install ini sama kan instruksinya anda tinggal ketik saja disini apa label yang pakai ed bukan labeling tapi label yang pakai ed ini ini seperti ini anda klik install nah kalau sudah di install anda klik tentu ini nanti kalau memang dia minta di restart silahkan di restart klik yes saja sampai selesai nah ini nanti tinggal di update apa ininya paketnya nanti running seperti ini nah kalau sudah ini akan cepat nah ini tinggal kita klik di arcang yang pertama ini setelah set working directory tentu adalah kita set library nya nah ini pastikan kalau ini di running arcangnya disini tentu ini udah jalan semua dan pastikan tidak ada error dan karena memang dia berkaitan antara satu apa namanya satu library dengan library yang lain dan ini juga ada kelihatan kan ada konflik dan lain-lain dan itu biasa saja karena memang ada beberapa yang saling berkaitan model apa istilahnya model dari skripnya dan ini keterangannya ini bisa kita buat saja nanti nah yang bernama adalah kita memanggil data ini sudah dirubah sedikit dari data yang kemarin karena kita menggunakan bukan titik DTA tapi underscore DTA ini adalah model memanggil data yang dari packet heaven itu dan kita jadikan namanya adalah data EKS EKS ini kan eksklusif tapi kita singkat saja data EKS biar nanti anda beda antara mana data yang digunakan mana data yang sudah apa namanya yang kita coba transformasikan dari raw data yang kita panggil menggunakan read under DTA ini apa underscore DTA ini nah ini exclusive data nah ini kita running dan kita view nah ini kita klik run untuk yang kedua nah disini anda kelihatan tampilannya yang jadi problem itu kalau yang dot DTA itu nanti data yang kita kondisikan dengan data EKS tadi yang kita buat apa panahnya menjadi data EKS tadi dari data eksklusif dot DTA nah coba anda lihat sebenarnya kalau kita gunakan dot DTA ini sebenarnya sudah ada dari data itu kriteria 1 1 itu sudah bentuk kategoriknya sudah jelas 1 itu apa 4 itu apa 2 itu apa khusus untuk data kategori ini coba ya ini di tempat anda mungkin tidak bisa karena memang karena dari package nya berbeda saya coba Pak Dev apa namanya buat kita gunakan pakai data EKS 2 coba kita gunakan read.dta read.dta itu kan adanya sebenarnya di epical berarti Pak Dev harus panggil library epical ada kelemahan ada kekurangan di epical ini coba kita lihat bedanya ini contoh-contoh Pak Devanggil dulu karena memang harusnya memang di epical lebih enak tapi karena epical nggak bisa di download nah ini coba Pak Devanggil untuk data EKS2 karena Pak Devanggil menggunakan titik yang bukan menggunakan underscore nah Pak Devanggil jadikan supaya data ini berbeda data view nya data EKS2 kenapa beda yang kita lihat oke kita running nah tentu Pak Devanggil adalah data view nya adalah data EKS2 ini nggak usah Anda coba Anda lihat saja oke ya ini data di EKS2 itu di apa namanya di data nya di view data nya itu sudah jelas ada apa namanya criteria label nya sedangkan tadi data EKS kan nggak ada nih kayak pendidikan kerja nggak ada ya kan nah itu menjadi kelebihannya kalau kita menggunakan apa namanya epical gitu tapi problem nya juga tergantung dari karena format data Stata ini juga banyak versinya ada Stata 8 sampai sekarang mungkin udah 14.15 nah memang banyak sekarang menggunakan apa namanya paket heaven ini karena memang di epical hanya dia bisa memanggil data Stata ini .dta ini yang versi kalau nggak salah di bawah 12 gitu di atas 12 sudah nggak bisa nah justru seorang berangkat nanti menggunakan paket yang apa yang heaven ini nah tapi nggak ada masalah kita coba makanya gunanya kita solving nah makanya kita coba yang kedua nah kemarin dari data yang apa namanya kita coba mutasi itu kemarin kan kita buat modelnya adalah kita hanya memanggil data eksklusif saja nah tentu modelnya supaya ini masuk ke dalam data frame seperti ini semua yang data EKS ini ini kan modelnya kan seperti ini aja ini nomorik aja semua tapi labelnya sudah ada nah perlu kita lakukan mutasi bareng gitu artinya dia kita coding bareng untuk sama karena memang kita sudah meng-create ada dua variable disitu yang pertama adalah HP rata-rata yang kedua adalah HP BLR ini kan yang belum ada di data EKS ini ya kan nah nanti jadi tentu data EKS ini supaya nggak kita timpa sama biar kita lihat beda mana yang data yang sudah yang raw data yang awal ini data EKS sedangkan nanti tentu data yang sudah kita komputasi atau kita manipulasi kita menambahkan data yang baru atau merekod variable yang baru ya supaya nggak bingung ya kita buat aja nama baru namanya data use artinya gini kita gunakan pipe disini ini Anda faham logikanya data EKS EKS ini kita gunakan menjadi data use kita panggil data EKS ini untuk data use dan kita mutasi dalam hal ini untuk membuat variable baru nah jadi kita tambahkan disini ini Anda bisa tambahkan disitu gunakan bracket tanda pagar disini ini adalah kita create variable baru nah kebetulan ya HB rata-rata kita tambahkan artinya dalam dalam kurung disini HB1 tambah HB2 dalam kurung ini dibagi 2 dan dijadikan ini adalah HB rata-rata dengan nama HBR HB underscore L nah sedangkan ini variable baru HB rata-rata yang Anda bisa ketik di tempat Anda nah sedangkan yang kedua adalah HB BBLR BBLR ini yang kita hanya dapat berat badan itu adalah BB underscore bayi nah jadi di mutasi ini ini sama kondisinya kita gunakan bracket tentu nama variable barunya kita kondisikan BBLR dengan kondisi atau komputasinya ini ini komputasinya sebenarnya yang BBLR ini itu adalah case underscore when artinya kan kasus ketika kan gitu kan dalam kurung ketika berat badan bayi lebih besar atau sama dengan 2500 kita kondisikan ditambahkan apa namanya kemarin ini yang kemarin ini menjadi dia normal tanda kutip normal artinya apa nanti kita kategorikan dia sebagai normal ketika berat badan bayi itu sama atau lebih besar dari 2500 gram dalam hal ini nah ketika ini ada variable nya kriterianya 2 makanya dikondisikan disini adalah kita gunakan koma ini jangan lupa disini ini kemarin dilupakan komanya ya kan nah ini adalah berat badan anda sebuah bayi kecil dari 2500 dan ini dikondisikan BBLR nah ini ditutup bracket nya tentu kenapa ini 2 tentu kan menutup yang ini jadi ujung yang ini ini anda sepaham anda ya ujung yang ini untuk menutup ujung yang disini dia pasti dia ada sama nah tentu kita gunakan pipe disini untuk melanjutkan nah biar masuk dia sebagai data frame dia sebagai vektor nah ternyata di di heaven ini ini kita bisa gunakan seperti ini jadi artinya di package heaven dan itu ada titik 2 disini ada apa sintaknya adalah digunakan dia sebagai s underscore vektor nah itu ditutup bracket nya dan ini digunakan juga pipe disitu nah tentu karena ini kita menggunakan data use nanti karena memang dari tadi saya katakan apical kalau apical dia bisa langsung label itu terambil dia semua sedangkan di di apa namanya di heaven ini itu menjadi kelemahan terpaksa kita menggunakan package label ini untuk men-set nama variable nya tapi ini dilakukan hanya untuk di awal saja setelah itu kita tidak perlu men-set lagi nah tentu dari variable yang ada ada umur ada didik dan itu kan dalam kurung seperti ini umur titik 2 nama variable nya umur sedangkan didik pendidikan sampai terakhir itu adalah BBLR karena yang baru adalah BBLR disini dan kita pastikan juga yang apa namanya HB rata-rata juga dalam hal ini oke nah artinya sudah semua ditakset nah ini coba anda running anda running anda klik run disitu nah ketika anda klik run oke nah sudah selesai coba anda klik saja mungkin dibuat di bawah sini mungkin digeser sedikit di bawah ini ini coba anda gunakan arcang lagi ctrl lt i ya oke nah coba anda apa namanya pastikan bahwa apakah variable nya sudah masuk untuk kita gunakan view dalam hal ini adalah data use bukan data apa namanya bukan data EKS lagi karena kita sudah mengkondisikan di frame yang baru itu namanya data use nah ini kita apa namanya ctrl enter nah oke nah bagaimana lihat ketika kita ctrl enter nah semua datanya persis sama model yang ada di kita membaca di ethical read.dta tadi bagaimana lihat nah disini kadang-kadang ribetnya kita dalam management data itu memang kan Pak Deok sering ini sampaikan nah yang paling ribet itu bukan analisis data tapi management datanya yang ribet kalau data manipulasi eksplorasi ini kita jago kan bisa apapun jadinya kita set artinya data sudah ready dan baru kita siap untuk di analisis nah kalau dilihat seperti ini ini sudah jelas mana yang kategorik dan numerik sudah clear di sini oke nah sekarang baru kita masuk analisis nah ketika kita melakukan analisis ini tadi sudah di running nah ini untuk univariate itu kita bisa lihat yang pertama adalah ini Pak Defsat disini data use kita gunakan pipe ini untuk memanggil datanya sedangkan kita gunakan DPL YR untuk mengambil sintaks select tadi ini kemarin kan gak jalan itu karena memang ada beberapa ada yang bisa langsung tapi memang kalau ada problem itu kita harus memanggil paketnya terus ditambahkan titik 2 di sini DPL YR titik 2 apa titik 2-2 kali di sini itu baru select kita ambil umur sampai DPL YR ya kan ini yang dicoba semua karena kita lihat data yang kemarin itu kan dari apa namanya coba kita lihat di apa namanya di konsol itu kita lihat misalnya di sebelah kanan itu data kalau umur kan gak perlu tapi di sini adalah umur sampai WBLR dalam hal ini nah terus di apa namanya nah di dalam sintak GT Summary itu adalah ada namanya Table Summary kalau kita menggunakan Univariate itu ada Table Summary itu dalam kurung bracketnya nah ada buy sama dengan ini sama kita melakukan Univariate berdasarkan tapi kita bukan melakukan analisis menilai hubungan karena DPL YR nggak nggak keluar nah syarat dari Bivariate itu adalah pasti ada nilai nilai P atau nilai OR-nya tapi kalau Anda hanya mentabulasikan berdasarkan status eksklusif atau berdasarkan nanti kategorik yang lain itu masih tetap univariate namanya karena tidak menghubungkan antara satu variable dengan variable yang lain tapi hanya mendisplay data atau mentabulasikan data berdasarkan kategorik apa makanya di sini artinya apa semua variable anggaplah semua variable yang kita nilai dari umur sampai BBLR itu kita apa namanya kita lihat berdasarkan status eksklusif nah nanti kita tambahkan ini mendisplay hasilnya berdasarkan eksklusif nah ditambahkan nanti bow underscored labels yang ini ini kalau digiti summary untuk menghitamkan nanti dari bedakan nanti variable dengan kriterianya nah nanti ini modifikasi label label headernya labelnya dan anda bisa lihat strukturnya pasti di ujungnya menggunakan pipe di situ atau pipa atau saluran yang ini untuk menyambungkan sintak ini nah pasti di akhirnya tidak karena ini untuk mengeksekut table dari sintak yang di atas ini nah ini kita coba running nah kita running nah coba anda lihat dan itu bisa anda pastikan tampilannya ini berdasarkan apa namanya variable yang variable yang kita lihat tadi kita ganti nah ini header ini kita ganti nah ini ada jumlah dan itu ada dia otomatis hebatnya di jt summary tergantung variable nya itu langsung dia membuat parameter statistiknya kalau dia kategori dia langsung untuk presentase nilai absolutnya dan presentase sedangkan data numbering mendapatkan nanti adalah nilai rata-rata dan nilai minimum maksimum dalam hal ini oke nah terus juga sama ada pendidikan dan kadar HB1 HB2 dan juga HB rata-rata dan BBLR dalam hal ini oke nah sekarang kita juga bisa dimodif sedikit nah bisa nggak misalnya kalau kita buat berdasarkan pendidikan Pak Dev ya kita coba saja ini saya coba di apa copy ini coba anda coba di tempat anda ini Pak Dev ya kita coba takatik data ini nah tentu yang pertama adalah kita gunakan arcang apa namanya maaf arcangnya memastikan apakah ya tentu sintaknya masuk di dalam arcang ini oke nah contoh misalnya coba kita ganti yang eksklusif ini Pak Tanda coba diganti didik misalnya ya diganti didik nah ini akan berubah apa datanya ini coba Pak Dev perbesar ya nah tampilannya seperti ini berarti udah cepat kita melakukan analisis berdasarkan tingkat pendidikan ini kelihatan ya apa kelihatan nggak share screen ya mohon respon ya kelihatan kelihatan Pak maksudnya yang pop up nya kelihatan ya dia ada dua screen ini yang screen tampilannya ini kan coba Pak Dev perbesar outputnya kelihatan ya yang ini maksudnya ya karena memang di yang ini kelihatan nggak tadi yang ini kelihatan tadi kelihatan ya kelihatan Pak nah karena tadi kan dia terpisah karena memang di ini nah ini kalau kita buat berdasarkan tingkat pendidikan ini Pak Dev stop screen lagi nah kita balik ke art studio lagi ya oke nah ini tinggal otak-otak tentu kita bisa melakukan berdasarkan tadi atau bisa juga anda ganti didik ini coba kita buat misalnya yang kedua adalah BBLR karena BBLR kita sudah kategorikan tadi nah kita bisa running yang ada juga cepat di situ nah ini kita bisa tampilkan tampilkan dasarkan BBLR ya kan nah dan itu kita secara data kita bisa melakukan dengan apa namanya baik sesuai dengan harapan output yang kita inginkan seperti ini di perbesar seperti ini tampilannya oke nanti coba anda latihan ya anda bisa coba dengan variabel yang lain oke nah sekarang kita lanjut nah selanjutnya adalah kita mencoba analis apa analisis secara bivarian karena memang di dalam GT Summary itu kita bisa mengeluarkan nilai OR ini sebelum nanti kita coba secara tabulasi nah coba anda perhatikan disini coba anda clear dulu di outline ya 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 nah kita menggunakan data use ini kita tadi kan udah jelas kan ini men-select datanya umur BBLR nah digiti Summary itu ada namanya sintag untuk mengeluarkan dia bukan bivarian tapi secara univariate regression istilah digiti Summary itu dia menggunakan tabel underscore TBL ya tabel TBL underscore UF ya UV regression dalam titik kurung nah isinya itu adalah ini sebenarnya nah artinya apa kalau metode nya dia menggunakan GLM dia sama seperti kayak menggunakan regresi juga tapi mungkin hanya satu variable gitu kan atau beberapa variable yang nanti kita mengeluarkan nilai OR nya nah kebetulan disini kita bisa tampilkan secara keseluruhan nah itu datanya ini secara default dikosongkan saja tentukan datanya nanti adalah data use yang kita gunakan tapi metode nya di sini ini data osong di sini tapi nah karena strukturnya tadi ini sengaja apa bracketnya dibuka di sini nanti kan ditutupnya kan di sini sebenarnya oke kita klik nah Y nya ini kalau kita dalam regresi kan Y sama dengan X1 atau X2 Y ini kan sebagai outcome nya makanya coba melihatkan nilai OR seluruhan ini menggunakan apa namanya berdasarkan apa outcome nya di sini adalah status eksklusif nah ini tambahkan karena GLM untuk regression untuk univariate regression itu kita bisa menggunakan binomial nanti kan ada juga poisson dan lain-lain kalau anda nanti menggunakan statistik untuk atau yang lain-lain itu bisa binomial bisa tentu untuk regresi untuk data apa dikotomas kita gunakan binomial familienya nah sebenarnya untuk menampilkan OR adalah ini ini anda coba tambahkan di sini biar anda nggak bingung nanti ini adalah ini adalah apa namanya komen atau sintak ya apa namanya apa namanya sintak lah kalau kita bahasanya yang bisa dikatakan ini perintah untuk menampilkan OR ini 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 kalau dia Secara univariate, untuk kita menggunakan univariate regression ini, itu adalah keluar nilai OR-nya semuanya dari variable yang kita selek tadi. Tentu dalam hal ini, ini kita bisa lihat, nah ini nilai OR-nya, kita dapatkan masing-masing variable yang kita nilai. Nah dapat nilai CI-nya dan termasuk nilai P-value-nya. Nah kalau ini kalau secara keseluruhan tidak bisa kita lakukan secara univariate regression ini. Tapi tentu kan di jurnal sudah bisa tampil secara, tentu nanti Anda menilai secara untuk bivariate. Nah tentu kan Anda bedakan ya kalau di jurnal dengan di deskripsi. Nah kadang-kadang deskripsi memang terbatas karena standar dari jurnal dengan standar penulisan yang ada di stasis deskripsi itu memang agak berbeda. Karena satu produk untuk akademik, yang satu produk yang kadang-kadang kalau di jurnal itu punya gaya selingkung masing-masing. Nah yang menjadi problem selama ini, ini yang coba Pak Devo sampaikan ke Anda agar memang kalau Anda tertarik nanti memang seharusnya Anda sudah melakukan analisis seperti ini. Karena challenge-nya gini, kan di awal Pak Devo sampaikan, kalau kita gunakan SPSS, output yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah sedangkan kita ingin membuat tabel sesuai yang kita harapkan model tampilannya. Nah contoh deskripsi kan punya gaya selingkung sendiri, nanti di jurnal juga sendiri. Sedangkan memang GT Summary ini karena memang dia standar saintifik, itu bisa dibuat dengan GT Summary ini. Artinya bisa kita custom kalau bahasa anak sekarangnya kita bisa custom dalam hal ini. Nah yang pertama adalah, ini ada kaitannya dengan tadi nilai OR. Yang pertama bagaimana kita membuat cross-stabulasi tabel 2x2. Nah cross-stabulasi 2x2 yang sebagai andalan, kalau bahasa saya itu sebagai andalan anak epit kan biasanya nggak heran kalau kita bicara tabel 2x2. Tidak 2x2 itu adalah independent variable dan dependent variable-nya, atau faktor risiko atau exposure-nya dan outcome-nya, kan seperti itu. Nah pertama kita buat, ini yang paling sederhana, kita melihat bagaimana hubungan status pekerjaan dengan status eksklusif. Nanti orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja, dengan status yang dia menyusui eksklusif dengan tidak menyusui eksklusif. Nah di GT Summary, tadi kan ada TBL Univariate Regression, dan juga ada TBL Summary, kita bisa lihat kalau yang di atas ini kan TBL Summary, hasilnya yang tadi. Nah itu untuk tabel 2x2, itu namanya TBL Cross dalam hal ini. Nah TBL Cross itu kita bisa lihat di sini. Nah sintaknya hampir sama, ini juga data yang kita gunakan. TBL Cross, nah dalam kurung, ini kita pastikan label-nya ini bisa juga diatur, karena sengaja yang label yang kerja ini kita hilangkan nanti untuk melihat tampilannya, kita bisa coba. Nah kalau tidak dihilangkan nanti akan muncul secara permanen sesuai dengan, bukan label-nya, tapi adalah sesuai dengan nama variable-nya. Nah sedangkan row, ini coba Pak dia kasih tambahan ya, coba Anda tambahkan di situ tanda crash, tanda crash ini tidak akan jalan karena ini membantu kita saja. Kerja row itu adalah, berarti ini adalah exposure-nya. Ini biar Anda paham ya, nanti exposure atau independent variable. Sedangkan nambah satu lagi, cuma Anda ketik, itu adalah di kolom, ini adalah sebenarnya outcome-nya. Atau disease-nya. Atau bahasa yang lain kalau di MATLIP, disebut dengan dependent variable. Nah sedangkan di persen ini adalah di sel, ini hanya untuk persen coding untuk persen ini adalah artinya di sel, kita pastikan persentase dalam hal ini. Nah sedangkan modify spending header ini, ini sesuai dengan standar saja, kita mengasih bedakan nanti yang header sebelah kiri, dan spending itu misalnya di atasnya lagi, itu kita namakan dia status eksklusif. Karena outcome yang kita nilai di sini status eksklusif. Dan coba Anda ingat, ini jangan lupa, ini pipe-nya, ada pipe-nya di sini, pipa-nya di sini, ini tutup juga di sini, yang ini adalah sintag dari satu paket, table-close sampai ujung ini, tutup di pipe, dan ini juga tutup di pipe, dan baru nanti kita eksekusi dengan S-flag table di sini. Nah, ini kita klik run. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah tentu ini kan tabulasi yang sederhana, yang tidak ada, apa namanya, istilahnya apa, OR-nya nggak ada, PBLU-nya nggak ada, CI-nya nggak ada. Nah, bagusnya di GT Summary ini, tadi OR kita kan bisa create dengan univariate regression, atau TBL underscore UV, ini tadi kan, TBL underscore UV regression. Nah, tentu ini kita bisa gabung, dari kita menampilkan nilai OR dengan nanti tabulasi, cross tabulasi ini. Nah, makanya kita lanjut ke bawah, dengan sintag seperti ini, dan ini menampilkan adalah nilai, untuk menampilkan nilai OR yang hanya, coba diulang lagi ya, yang tadi kan, karena kita select datanya adalah dari umur sampai BBLR, itu kan banyak keluar kan semuanya. Nah, sedangkan nanti, karena kita ingin menggabung nanti nilai OR-nya dengan, apa istilahnya, dari tabulasi, cross tabulasi ini, nah tentu, kita hanya butuh nanti hanya kerja dan eksklusif saja. Makanya, ini ingat ya, seleksi di sini, ditambahkan, ini hanya 2 variable saja. Ini hanya, ini di select, apa, di pilih, hanya 2 variable saja. Nah, kenapa? makanya kita gunakan koma di sini, DPLIR, titik 2, ini select-nya, kalau tadi kan dari, umur titik 2, kalau titik 2 itu kan until atau sampai, itu bisa lihat ya, ini, di umur titik 2 BBLR, nah, maksudnya, umur titik 2 BBLR itu, ini coba pada lihat di desk itu, ini sebenarnya, kalau kita lihat, di tampilan, apa namanya, coba kita hapus dulu, di konsol itu kan, data use, nah, umur dari nomor ini kan, umur sampai BBLR ini, yang kita select, kalau yang sudah di, nah, tentu kalau hanya 2 saja, kita bisa gunakan, namanya, koma, oke, kerja, koma, status exclusif, ini dibeli 2 variable, nah, kita gunakan tadi, table regression ini, ini variate regression, dan labelnya, ini kita kasih, kosongkan variablenya, dibuat di situ, dan metodenya sama dengan tadi, sintaknya, data, koma, exclusif, dan ingat, ini adalah, nilai OL, menampilkan, nilai OL, ini height juga jumlah di sini, karena kita tidak butuh jumlah, karena kita butuh hanya nilai OR-nya, dan nilai ECI-nya ini, nah, ini kita gunakan, untuk mendapatkan, tampilannya kalau hanya 2 variable saja, ini kalau kita coba eksekusi, text table, ini tampilannya seperti ini, nah, kenapa pada bertahap seperti ini, agar nanti Anda paham, sebenarnya kuncinya adalah di sini, kita sebenarnya, kuncinya adalah, yang terakhir yang dibawa ini, bagaimana kita menggabung, ini kuncinya, menggabung cross-tabulasi tadi, dengan nilai OR tadi, berarti kan ada 2 pekerjaan, yang kita ingin kerjakan, nah, sebenarnya kita ingin membuat, table 1 itu, adalah, kan sebenarnya, menggabung ini, yang status eksklusif ini, ya kan, apa namanya, dengan, ini sebenarnya, yang kedua ini, oke, sebenarnya kan kita ingin, ini, kan ini kan ya, saya sudah ulang ya, yang cross-tabulasi kan ini, kita ingin menggabung, cross-tabulasi ini dengan, kalau standar deskripsi kan dengan ini, paham ya, nah, cara menggabungnya itu, nah inilah, sebenarnya, standar dalam reporting kita, ini kita coba pelan-pelan, nah, pertama adalah, table yang ingin kita buat, adalah table 1, nah, jadi nanti Anda buat skripsi juga gitu, ini table 1 saya, jadi jelas ya, table 2 saya yang mana, gitu kan, nah, biar nggak bingung, kita dalam, apa namanya, struktur dari analisis kita, nah, table 1 itu adalah, kita menggunakan data use, nah, kita membuat tabulasi, antara hubungan, pekerjaan dengan status eksklusif, berarti kita select kerja, koma eksklusif, nah, karena ada dua yang di, di apa namanya, yang digabung, tentu yang pertama adalah cross-tabulasi dulu, nah, cross-tabulasi ini, ini sama sintaknya dengan kita membuat, cross-tabulasi tadi, bedanya adalah, tentu ini dijadikan nanti data, datanya sama dengan table 1, Anda ingat ini, ini harus sama dengan yang ini, oke, datanya yang kita gunakan adalah, data itu, nah, oke, coba Anda lihat, ini satu, ini coba perhatikan ya, ini coba Pak Dev Headline ini, kenapa dia harus nanti terintegrasi semua itu, coba Anda perhatikan, nah, dia, ini satu, ini tabel 1, dan ini satu lagi nanti, data tabel 1, jadi datanya itu memang, data use ini yang digunakan dari tabel 1 ini, biar masuk ke dalam sini semua, nah, itu tabel 1, ada label, apa namanya, kerja, tentukan ini sama saja, Anda kan bisa mengopi yang dari, kalau yang cross-tabulasi, Anda bisa copy aja yang ini, dari sini, nah, ini karena sudah dibuat, nanti ke depan, agar bisa cepat, Anda tinggal mengopi, tapi kalau Anda ada, cara sintaknya sudah Anda jago, Anda tinggal pastikan, nah, ini tadi eksposur, ini eksklusif, dengan percanaan sel, nah, ini adalah untuk tabel 2x2-nya, nah, sedangkan yang di, dan itu kita kondisikan dia sebagai T1, anggap saja lah, itu tabel, tabel apa, bagian dari tabel 1, kita sebutkan T1, di tabel titik 1 itu ada T1, ada T2, nah, T2-nya ini adalah, yang disebut dengan nilai OR, apa, 90% dan P-value-nya, oke, nah, itu kita gunakan tabel, ini variate regression, tabelnya kerja, dan metode-nya JLM, nah, ini kan sama dengan sintak yang tadi, oke, nah, yang agak berbeda adalah, adalah sintak yang di sini, ini adalah untuk menggabungkan antara, T1 ini dengan T2 ini, makanya di GT Summary, itu disebut dengan, TBL merge itu, di merging atau digabung, nah, itu gunakan, menggunakan list, nah, tentu list-nya sesuai dengan namanya, T1 dengan T2, dan ini untuk bracket, dan dikasih pipe di sini, nah, coba Anda lihat, pipe-nya gimana, nah, ini pipe-nya di sini, ini adalah berarti sintak sumberan di select ini, pipe-nya hanya ditutup di sini, jadi T1, T2 itu, merupakan, gabungan dari, list yang di atas ini, nah, itu digabung dengan tabel, merge di situ, nah, ini header-nya kita, tambahkan pekerjaan, karena ini, dan ditambahkan nanti, adalah yang kedua, itu, modifying spending header-nya, ini coba Anda perhatikan, ini sebenarnya ada dua spending header, ini sebenarnya ada status eksklusif, sebenarnya ada satu lagi, ini tabel 2, ini coba ya, Pak Dev, apa bedanya, biar Anda tahu, bedanya, misalnya, ini kita coba, ini coba kita copy, nah, ini kita coba, kita, nggak jalankan yang ini, nah, kita coba, di tabel-nya ini, kita dihapus, misalnya, yang ini, yang estimate ini, kita tutup, kayak gini, ini tampilannya gimana, oke, seperti ini, ini kalau kita running, efeknya apa? nah, efeknya ini, coba Anda lihat, status eksklusif, ini jadi tabel 2, karena tabel 2 ini, kan adalah, kan yang separuh sini, tabel 2 ini, kan yang sintaknya adalah, TBL, univariate regression, di sini, nah, sedangkan yang ini adalah, tabel cross, nah, karena, ini ada dua, apa namanya, spending header ini, nah, ini kita gunakan, yang apa namanya, tanda, sintak yang di bawah tadi, oke, nah, kita gunakan yang ini, karena memang, ibaratnya, dari all start column ini, ini status eksklusif, ini yang ini, ini adalah untuk yang, yang ini, oke, sedangkan yang combine, ini ada C, estimate 2, karena dia tabel 2, C itu, P value itu, itu adalah ini, di or, C dan P value, nah, ini di atasnya, dan itu kita kondisikan, dia kosong aja, karena itu gak perlu, makanya, model perintahnya, di sini, na, not available, underscore, character, underscore, nah, baru ini kita running, nah, ini kita running, nah, ini baru kita dapatkan, ini yang standar ini, nah, inilah sebenarnya, standar reporting, untuk bivariate, yang kita punya, dan ini menjadi, apa namanya, menjadi bentuk, output dari, skripsi Anda nantinya, nah, ini dah standar ini, artinya, Anda gak perlu, edit-edit lagi, karena ini dah standar, di, skripsi kita, nah, ini kita bisa, apa namanya, kita, perbesar, nah, seperti ini dia, nah, itu maksud Pak Def, karena memang, problemnya itu, karena, kesalahan banyak itu, kalau kita sudah, copy, paste, dan itu di edit lagi, itu kadang-kadang, angka-angkanya salah, gitu loh, gak sesuai dengan, apa yang kita harapkan, dan, kadang-kadang itu menjadi, salah output, dan apa yang di display, deskripsi itu tidak sesuai, nah, yang terakhir adalah, nah, yang terakhir, nanti di sini, nah, terus gimana pada kita ingin mendapatkan output ini, selain tadi Anda bisa copy, nah, itu adalah perintahnya adalah, Anda bisa klik reader ini, coba sama-sama, kalau kadang-kadang ada masalah, nah, reader ini adalah untuk perintah, dia mengeksekut, dia menjadi pdf, atau, kita bisa menjadikan dia sebagai, dokumen doc, nah, ini kita coba, render di sini, dia render di sini, nah, ini kita klik render di sini, nah, dia biasanya running, sebenarnya Anda lihat, di sebelah kanan Anda, nah, ini dia running, untuk menjadi dia, untuk dia, pdf dalam hal ini, nah, kalau Anda menggunakan Word, kita lihat dulu, yang modelnya pdf, nah, ini hasilnya, nah, ini hasil dari output, nah, ini kan, selainnya reproducible itu, Anda bisa mendapatkan output produknya di sini, dan ini model tabelnya, ini sudah standar formatnya, yang kita lihat tadi, masing-masing, nah, dan dapatkan, ini tinggal di copy, nah, sedangkan kita butuh Word-nya, kalau Word juga Anda tinggal ganti aja, bentuk format, yang di atas ini, yang pdf, kita ganti, docx, di atasnya, formatnya, oke, nah, ini kita save, dan kita running, dan langsung dia menjadi, nanti di working directory Anda, bisa jadi dia bentuknya adalah, Word document, ini kan, kalau apa namanya, bisa, bisa, canggih seperti ini, ya, oke, ini kelihatan ya, ini kita stop, dan diperbesar, nah, inilah hasil dari Word document, oke, 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 Pak Dev, inginnya Anda juga canggih seperti ini, dan tampilan seperti ini, dan bagus, nanti membuat, apa namanya, output, produk dari hasil, skripsi, atau, kalau yang S2, tentu tesisnya nanti, untuk publikasi, nah, ini tinggal gampang, tinggal copy, tinggal sesuaikan font-nya, nanti di, tesis Anda, dan ini dijadikan juga sebuah, output nanti analisis, nah, kita bisa juga mengkoreksi, dan ini kita bisa mengulang, nah, coba Anda bayangkan, yang Pak Dev sampaikan, apa namanya, sebelumnya, ketika ini Anda sudah membuat sebuah, apa namanya, sebuah, analisis yang terstruktur seperti ini, ketika Anda ingin ulang kembali, atau ingin menggunakan, rancangan analisis Anda, hanya mengganti, nama datanya, Anda hanya mengganti nama variable-nya, sedangkan standar, dalam analisis Anda sudah ter, apa namanya, sudah ter, setting dengan baik, dan, itu bisa cepat kerja Anda, tanpa mengulang-ulang, melakukan step-step yang, yang diulang-ulang kembali, nah, makanya, kalau Pak Dev sekarang, sudah punya template seperti ini, ini sudah, sudah gampang, tinggal, ya, tanpa tik nama variable-nya, apalagi Anda mampu, apa, coding-nya itu, kalau rajin Anda bisa menghafal, salah pun juga, nanti dicari salah, cara benar dan bagaimana, itu kan, betul latihan untuk, kita untuk bisa terbiasa nanti, ke depan, oke, nah, saya kira itu, dan, ini adalah, apa namanya, tentunya ini sudah masuk teman kita keempat, tentu ada exercise dalam hal ini, oke, sebelum saya kasih tugas, silahkan, ada pertanyaan, apa enggak, ini nanti pada kirim kembali, ulang kembali yang ini, untuk Anda yang mau mengulang kembali nanti, di rumah, oke, coba konfirmasi, tentu Anda bisa jalankan ya, di tempat Anda, dari yang ini, silahkan, gimana, izin Pak, ya, pas di render tadi Pak, ya, di PDF tadi itu, tidak muncul, coba share screen, bisa ya share screen, benar Pak, ya, coba diperbesar, oh ya, coba diperbesar, ini yang belum ada adalah, tinitext-nya, ya, tinitext ini, coba di stop screen dulu, coba Pak Dev, ini, oh ya, ini lupa Pak Dev kemarin, coba di, di stop dulu, tinitext bisa Anda download di, apa namanya, di package, itu di package di sini, Anda install, Anda, Anda, apa namanya, cari saja tinitext di sini, ini dia, coba Anda download, Anda install, coba Anda di render lagi, oke, ada yang lain, betul, kasus yang sama, siapa yang berhasil, coba di share, izin Pak, tinitext-nya tidak ada sama saja Pak, artinya di download dulu, ya, oh ya Pak, ya tadi kan di download dulu, di package-nya, tinitext-nya, yang berhasil ada enggak, nah, tinitext Anda bisa download di situ, dan, pastikan, coba di share dulu, yang error, nah di render itu memang, dia butuh apa ya, untuk men-create pdf, atau, atau coba dulu, kalau enggak mau pdf, coba, apa namanya, ganti yang docx tadi, ini coba pada share ya, nah, coba ganti semua, yang formatnya di atas ini, docx, jadi yang pdf tadi, pdf, ganti docx, mudah-mudahan di render pakai, apa namanya, docx bisa di render, untuk mendapatkan, apa, award dokumennya, oke, bisa ya, bisa ya, bisa ya, nah, oke, nah, seharusnya kalau berhasil, tentu dia, bentuknya seperti ini, oke, coba yang docx, coba yang di running, yang docx, itu bisa coba dipastikan, outputnya, nah, kalau yang pdf, tentu, nanti Anda harus, apa namanya, pastikan, download dulu, tini, tini, oke, oke, kalau tidak ada, ini bisa nanti, di apa namanya, coba pada share ya, tugas Anda nanti, coba dicatat dulu, oke, untuk dikumpulkan, nanti dikirim, via email ya, ntar, 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 Terima kasih. Coba saya scan dulu. Coba Anda catat, ini dikumpul minggu depan. Sepertinya saya jelaskan, saya jelaskan tugas dulu. Oke, ini yang pertama tugasnya. Nanti saya share juga di grup. Yang pertama adalah... Coba di catat. Oke, yang pertama adalah nanti Anda buat variable baru. Itu adalah yang pertama Anda membuat jumlah anak kategorik. Berdasarkan nanti variable jumlah anak yang ada. Jadi nanti jumlah anak itu Anda jadikan nanti nama variable-nya yang tadinya J underscore anak. Dibuat variable baru J underscore K. Dengan klasifikasinya sebagai berikut. Pertama jumlah anak yang kurang atau sama dengan 2. Dan ketika kedua adalah jumlah anak lebih dari 2. Berarti kalau kita... Ini kan berarti kecil sama dengan 2. Sedangkan ini adalah lebih dari 2. Nah, Anda analisis apakah ada hubungan jumlah anak kategorik ini dengan status eksklusif. Dan coba Anda interpretasikan sil tersebut. Nah, sedangkan yang kedua. Nah, ini challenge-nya. Kemudian bisa juga nanti Anda buat. Ini contoh yang real misalnya. Jadi, yang kedua adalah ini berdasarkan dari HB... Anda buat variable HB kategorik. Nah, dibuat berdasarkan dari HB rata-rata. Nah, HB rata-rata itu kita kan sudah create tadi namanya HB underscore R di situ. Nah, dengan variable HBK yang baru kita buat nanti adalah dari HB kategorik itu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang dikatakan HB normal adalah 10 sampai 10,9. Itu gue ambil ya. Sedangkan selain dari itu adalah interval 10 sampai 9 itu adalah tidak normal. Kita tanggap saja tidak normal. Tapi sebenarnya kalau sudah 3 semester berapa itu juga ada klasifikasi. Tapi kita tanggap seperti ini. Nah, ini challenge logik Anda bermain di dalam komputasinya. Tentu kan HB normal interval 10 sampai 10,9. Yang tidak normal selain itu. Berarti kan selain itu kurang dari 10 dan lebih dari 10,9. Nah, ini coba Anda analisis apakah ada hubungan kadar HB kategorik ini dengan status eksklusif. Dan coba Anda interpretasikan hasil tersebut. Nah, ini tugas ini Anda nanti Anda render apakah bentuk WDF dan apakah bentuk .ex nanti hasilnya. Dan coba Anda tabulasikan dan buatlah nanti tabel hubungan antara dua tabel ini. Hubungan pertama adalah jumlah anak kategorik dengan eksklusif. dan yang kedua adalah HB kategorik dengan status eksklusif. Nah, coba di-share. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu yang di-share itu error-nya itu adalah ada simbolnya di situ. Coba lihat di Winnow Meal. Kita coba running. Oke. Nah, karena ada penampilan nilai itu salah itu sebenarnya. Karena Anda membuat di situ, di error ini ada true menampilkan nilai itu masuk ke situ. Padahal Anda seharusnya pakai bracket di situ. Ini saya share ya. Apa namanya? Ini error yang dibuat. Apa namanya? Nah, karena nggak seperti itu seharusnya. Ya. 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 Ini yang di atasnya. Coba, Luris, mana ini? Coba di-share. Tempilannya. Ya, bisa nggak? Di proses render, Pak. Ya, coba ini. Karena Doris ini yang ditampilkan ini, yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya ini, tidak, apa, yang error bukan yang sebelah kirinya, tapi yang di atasnya gitu. Jadi, ini coba kepada saya tampilkan ya. Oke, coba. Ini coba ya, Pak. Nah, yang ini, yang errornya di sini nih. Karena menulis penampilan nilai ini pada TBL Unified Regression yang di atas ini, bukan yang sebelah kiri ini. Tapi di atasnya nih. Ini kan udah gabungan nih, yang belum digabungin. Nah, seharusnya ini kan dikasih bracket, gitu loh. Apa, bukan dikasih bracket, dikasih tanda crash. Ini yang gue contohkan itu mungkin karena terlalu buru-buru mungkin ya. Nah, ini dia. Gue lihat di sini. Ini ada tanda, apa namanya, tanda crash di sini. Tidak digabung, apalagi ditampilkan, dimasukkan ke dalam sini. Ini salah sebenarnya, tidak di sini. Dia di luar. Nah, tanda breakage, apa, tanda breakage, tanda crash ya. Tanda crash ini, ini untuk memastikan, ini tidak akan jalan kita, apa namanya, tidak running dalam ini. Makanya ini untuk hanya membantu, apa namanya, silahnya, maksud dari yang ini apa, terus ini kita melihat, dipilih variable-nya apa tidak, seperti itu. Nah, coba kembalikan seperti ini. Nanti bisa nanti kita coba, apa namanya, pastikan, dipastikan bisa running. Nah, karena memang di, apa namanya, ditampilan, coba diperbesar, nah, ini kan ada nih, tanda, apa namanya, crash-nya di sini. Jangan digabung di dalam panahnya ini. Nah, beda yang Doris tadi tampilkan, coba dilihat. Nah, ini coba lihat. Karena nggak ada tanda crash-nya di situ. Nah, coba kasih tanda crash depannya nih, di depan M-nya itu, kan menampilkan nilai OR. Nah, coba kasih tanda crash di sebelum, setelah koma itu tanda crash dikasih. Kemudian jalan dia. Oke, Pak. Oke, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan nanti, apa namanya, diulang lagi videonya. Dan nanti pada kirimkan yang update yang terbaru ini, Anda bisa mengambil baseline-nya ini. Nanti pas di ujian, Pak WS, nanti Anda bisa mulai kembali yang ini. Intinya cuma Anda mengganti dari working directory-nya, dan coba Anda atak-atik, dan tanpa, apa namanya, Anda merubah yang lain. Nah, tapi nanti Anda buat kali baru untuk analisis yang tugas Anda. Biar bisa terlatih ke depan. Saya kira itu. Terima kasih telah perhatiannya. Tersudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.